yes welcome back again to class invest teman-teman terima kasih yang sudah support terus class invest and keep juan keep hold and keep invest and don't trade ya teman-teman ya anyway kita lihat di coinmarketcap hari ini nama 7 hari cenderung masih hijau and kalau di 24 jam ada yang merah karena itu aksi take profit jadi wajar teman-teman ya untuk yang merah-merah ini adalah wajar saya kira jadi aksi take profit di weekend adalah lumrah di market manapun tapi secara 7 hari market masih bergerak profit teman-teman and anyway kita langsung aja ya hari ini saya akan membagi tentang rekomendasi koin-koin yang masih berpeluang untuk go to up ya teman-teman ya masih berpeluang untuk bisa meraih cuan banyak di area bulisnya teman-teman langsung aja teman-teman kita langsung ke untuk koin pertama adalah ada pick ya untuk pick ini ini koin yang saya kira the nextnya pancake web masih harga murah banget and ini bisa menjadi peluang kalian untuk bisa berinvestasi di koin-pick ini karena artinya masih murah dan ini juga dalam apa ya nah blockchainnya finance dan itu sangat pemilang sekali teman-teman kalau di finance lebih es ya juga BNH margin itu sangat pemilang karena lagi komen juga teman-teman ya terdukung dengan jendom mental yang baik teman-teman jadi bisa buat alternatif investasi buat kalian yang merasa kemahalan di koin pancake swap teman-teman ini kita langsung aja lihat di pergerakan empat jam ini saya sudah menyebabkan Fibonacci dari swing low disini dan swing high disini pergerakan masih sangat uptrend karena ada MA50 dan MA20 itu candle masih berada di atas MA20 dan ini masih cenderung uptrend tapi untuk entry pointnya adalah kita menunggu koreksi dari koin-pick ini kira-kira koreksi ada di harga ini teman-teman ya 5,8 US dollar ataupun kalau memang dia bit turun koreksi di area 61,8 golden dibu itu bisa di harga 5,2 US dollar kalau misalnya teman-teman keburu untuk entry nggak papa kemungkinan dan arah cicil yang baik adalah area 5,8 US dollar dan area 5,2 US dollar teman-teman tapi kalau teman-teman mau langsung all-in di sini itu terserah teman-teman keputusan pembelian ada di tangan teman-teman don't read and keep swan keep out and get invest oke jadi area ini masih sangat pulis kemungkinan nanti ada koreksi di area 5,2 US dollar dan 5,8 US dollar jadi kalau mau cicil di di area 2 ini teman-teman dan kenaikan masih sangat bisa uptrend di area 9 US dollar hingga area 10 US dollar teman-teman untuk kenaikannya big ya untuk jangka panjangnya teman-teman jadi keep hold keep invest and don't read ya jadi keep join jadi tetap hold di fundamental yang baik karena di sini juga area RSI nya juga stokastiknya itu masih di atas ya penderung overbook kita tunggu area di di area sini ini area sini ini area pembelian yang baik teman-teman sekitar di 5,8 US dollar dan 5,26 US dollar teman-teman oke kita lanjut ke koin berikutnya ada XFX XP swipe USTT dari 4 jam time frame sudah saya gambarkan di sini di atas sudah tertembus ya tes sebelumnya di 4,8 itu dia sudah tertembus 4,8 US dollar dan dia sudah membentuk cup and handle ya cup and handle teman-teman ya sudah saya gambarkan dan itu kecenderungan untuk segera melanjutkan kenaikannya karena cup and handle pattern adalah yaitu pattern untuk melakukan bullish ya teman-temannya dan area pembelian yang kuat ada di area sini teman-teman 4,8 US dollar eh 4,8 US dollar teman-teman buy on breakout jadi karena sudah breakout dan dia retest disini ya teman-temannya kita tes disini ini adalah area pembelian 4,8 dollar tentang 4,8 hingga rentang 5,1 US dollar untuk targetnya saya tunggu dulu dari ini ya ini ada support dan distannya targetnya ada di 7,1 US dollar untuk target long termnya ada 7,1 US dollar semoga tercapai untuk swipe USTT oke teman-teman dari penjelasan saya cup and handle ini adalah penerusan untuk bullish teman-teman selanjutnya adalah kita ke 1 inch USTT ya ini kemarin saya sudah bahas tapi saya bahas lagi karena dia masih dalam channel uptrend nya secara daily jadi dia masih belum memboost area resistance nya area resistance ada di 6,4 US dollar tapi sekarang dia ada di area sekitar 5,2 US dollar teman-teman nah kemungkinan dia akan ketika dia mantul di area 5,1 sampai 5,2 US dollar adalah area pembelian yang kuat teman-teman ya karena ini masih ada kecurundungan untuk meninggi ya karena ini akan turun dulu mungkin di area sini atau di area sini ya teman-teman ya untuk pembeliannya di area ini teman-teman 5,1 US dollar atau 4,4 US dollar karena ini masih dalam channel uptrend nya jadi kemungkinan untuk breakout di target nya itu masih bisa teman-teman ya di area 7,2 US dollar teman-teman ya untuk target nya ada di 7,3 US dollar 7,2 sampai 7,3 US dollar oke sekian dari saya nah perhatikan money management ya teman-teman and keep hope keep invest keep join and don't trade disclaimer on ya see you bye